Intro Ya kita kembali lanjutkan Spatial Dialog terkait dengan Multiplayer Effect Industri Migas dan kita sampai ke efek yang ketiga ini Pak terkait dengan TKDN mungkin Anda juga bisa menjelaskan seperti apa efek industri migas terkait dengan TKDN Ya TKDN ini adalah tingkat kandungan dalam negeri setiap pengadaan barang dan jasa itu ada persentase-persentasenya TKDN jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kegiatan migas itu hulu khususnya adalah high tech high tech kadang-kadang kita butuh teknologi yang tinggi yang produknya belum ada di Indonesia seperti mesin-mesin turbojet itu kan masih harus diimpor namun pada saat mereka mengimpor ke Indonesia mereka diwajibkan untuk bermitra atau ada agentnya berusaha nasional berusaha nasional ini nanti lama-lama ada learning process juga transfer teknologi paling tidak komponennya mungkin nanti bisa dibuat di Indonesia kemudian untuk hal-hal yang sudah bisa dikerjakan itu TKDN menjadi bagian yang sangat pertimbangan yang sangat kuat dalam waktu tender berapa persentase TKDN itu pada saat siapa yang akan pemenang itu persentase TKDN cukup menentukan dengan tingkat TKDN begitu kalau dari Pertamina FS sendiri Pak bagaimana melihat efek industri migas ini terhadap TKDN itu tadi saya kira sangat besar ya Pak karena kami juga ikut dengan aturan yang dikeluarkan oleh SKK Migas maupun dari Migas untuk menggunakan semaksimal mungkin TKDN dan itu juga mungkin berpengaruh kepada harga yang kita dapatkan dalam proyek-proyek itu tapi yang penting itu TKDN itu memang kami mungkin sekalian menghimbau saja untuk para pengusaha dalam negeri yang ikut berkecimpung di dunia migas ini ya kami akan selalu memaksimalkan TKDN ini produk dalam negeri sepanjang memang kualitas dan karena pada akhirnya walaupun ini murah tapi kalau itu kualitasnya jelek kami umur proyek lifetime-nya mungkin menjadi sangat pendek itu akan menjadi sangat mahal bagi kami dan itu juga akan merugikan negara juga beberapa kali nah ini juga mungkin masukan langsung dari kontraktor begitu ya bahwa memang terkait ya memang ada peraturan untuk meningkatkan jumlah TKDN tapi di satu sisi tingkatkan juga begitu kualitasnya supaya betul-betul berguna tadi memang disitu jadi satu keharusan kita harus menerapkan yang namanya good engineering practices jadi kualitas teknis, kehandalan dari peralatan-peralatan yang disupply oleh siapapun apakah itu dalam negeri maupun luar negeri standarnya tetap paham sama standar internasional dan dengan ada mekanisme yang tadi bahwa mereka harus bermitra dengan nasional ada learning proses nasional ikut menguasai teknologinya dan kita ikut membantu mereka menurunkan semuanya maju tapi tolong jaga tingkat kualitasnya jadi mungkin ada komunikasi juga dengan kementerian perindustrian mungkin ya terkait itu secara terus menerus Pak ini selain sektor SDM kemudian kegiatan pengadaan barang dan jasa apalagi yang menggunakan perusahaan BUMN Pak? kita sudah beberapa barang-barang yang mungkin 10-15 tahun yang lalu kita importnya contohnya seperti platformnya itu sudah kita bangun sendiri di Batam maupun di Banten di bujuan negara itu kita ada banyak lokasi-lokasi pembuatan itu sudah bisa dengan produk lokal? karena fabrikasinya sudah di tempat kita, bahkan rig-rig yang canggih, rig yang modular, rig yang menggunakan seperti remote dan robot itu sudah diproduksi di Indonesia dan perusahaan nasional yang memproduksikannya dan kita sudah gunakan di dalam negeri sangat handal produknya itu satu kebanggaan bahwa dengan adanya rangsangan dari SKK Migas agar TKDN itu dimaksimalkan atau diberdayakan tanda-tanda itu sudah banyak terlihat gitu bahwa banyak yang dulu kita import sekarang sudah kita nanti ada pipa, ada mungkin mesin-mesin yang lain yang dipakai, mungkin kompresor dan lain sebagainya namun kita tetap harus bertahap bahwa TKDN itu someday gitu perusahaan-perusahaan nasional tidak hanya mensuplai untuk kegiatan perminyakan di Indonesia setelah mereka punya, mereka akan survive untuk juga mensuplai ke luar negeri kegiatan di Australia, kegiatan di Arab Saudi gitu, barang-barangnya dari Indonesia itu kan menghidupkan juga bahwa kita bisa berkompetisi di luar negeri untuk Pertamina sendiri ke depan bagaimana kemudian untuk meningkatkan terus yang namanya multiplayer effect yang terjadi khususnya untuk industri Migas ini Pak Yodi saya kira komitmen dari Pertamina seperti apa manajemen kami sangat komit sekali untuk mengembangkan terutama lingkungan dan untuk mengembangkan multiplayer effect bagi lingkungan sekitar daerah operasi kami sampai kami juga punya sepacam semboyan ya, tumbuh bersama lingkungan Pertamina ini ingin tumbuh bersama lingkungan, jadi di kehadiran Pertamina EP maksudnya dapat diraskan oleh masyarakat sekitar itu yang kami harapkan juga bisa meraksang barangkali industri-industri lain juga gitu ya yang mendukung baik Migas maupun bidang usaha lainnya ya, kita berharap semoga multiplayer effect ini akan terus berganda-berganda dan berganda begitu Pak ya untuk industri Migas nasional sehingga memang dampaknya begitu ya, manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia sendiri terima kasih atas waktunya Pak Elan dan juga terima kasih atas waktunya Pak Yodi dan Pak Mirsa sampai disini keberisaman kita dalam special dialogue mewakili kerabat kerja yang bertugas saya Ahmad Merodi Undir Diri terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa